Jangan cuma karena ingin menerima penghargaan lantas tidak hadir di istana dengan alasan COVID-19, tetapi ketika kemudian kami membuat sebuah kegiatan yang melibatkan banyak orang, justru lupa dengan alasan tersebut. Sahabat Media Indonesia, jumpa lagi di program The Editors. Anugerah Bintang Mahaputra tidak sembarangan diberikan kepada warga negara Indonesia. Hanya orang-orang yang dinilai berjasa luar biasa sajalah yang berhak atas penghargaan bergensi tersebut. Presiden menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada 71 tokoh, salah satunya mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Meski tidak hadir memenuhi undangan istana, Gatot tetap menerima bintang jasa tersebut. Ucapan selamat patut kita berikan kepada mereka-mereka yang sudah mendapatkan anugerah Bintang Mahaputra tersebut. Termasuk mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Memang bukan hanya Pak Gatot saja yang berhak mendapatkan anugerah tersebut. Ada banyak pejabat dan mantan pejabat yang kemudian satu kloter dengan Pak Gatot di kabinet yang lalu mendapatkan anugerah tersebut. Mereka mendapatkan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Cuma menjadi sedikit heboh yang tidak disangka-sangka oleh banyak orang, Gatot menolak hadir untuk datang ke istana negara. Dia menolak, tetapi bukan menolak bintangnya, hanya menolak untuk datang ke istana saja. Memang ada sejumlah alasan yang dilontarkan Gatot terkait penolakan untuk hadir tersebut. Tidak ada yang salah untuk penolakan. Mau apapun, alasannya tidak ada yang salah. Karena negara memang berkewajiban untuk memberikan bintang tersebut, tapi juga hak misalnya saya untuk menolak datang. Termasuk untuk menolak pemberian penghargaan itu. Untuk General Gatot, alasan yang dikemukakan adalah karena situasi pandemi COVID-19. Tapi dalam suratnya Pak Gatot Nuromartiyo itu menyatakan menerima pemberian bintang kejasa ini, tetapi beliau tidak bisa hadir karena beberapa alasan. Pertama karena ini suasana COVID-19. Ya justru karena suasana COVID-19 disepakati pada bulan Agustus itu dulu, dipecah dua, yang separuh bulan Agustus, yang separuh sekarang. Sehingga suasana COVID-19 terpenuhi standarnya. Alasan yang dikemukakan General Gatot karena memang situasi pandemi COVID-19. Satu hal yang memang tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi memang masih tinggi angkanya dan belum menunjukkan hal yang menurun. Kita puji alasan tersebut. Menurut Kepala Sekretariat Presiden Budi Hartono, Setidaknya ada 71 orang putra-putri Indonesia yang berjasa, yang berhak atas penghargaan tersebut. Tentu saja mereka diharapkan hadir untuk menerima secara langsung penghargaan bergensi ini dari Presiden. Tetapi ketika mereka tidak hadir, tentu saja ada halasan-halasan yang dikemukakan. Semua kembali kepada personal masing-masing. Seperti yang dilakukan oleh mantan Kepala Stab TNI Akatanaut, Laksamana Siwi Sukma Aji. Beliau tidak hadir karena alasan orang tuanya sakit. Informasi yang kami dapatkan seperti itu. Jadi, tentu saja ada alasan-alasan lain. Kalau misalnya Gatot tidak bisa hadir di dalam penganugerahan tersebut. Alasan yang dikemukakan oleh Gatot adalah pandemi COVID-19. Tentu alasan yang cukup masuk akal. Tetapi kalau kita mengulik lebih dalam lagi, bisa saja ketidakhadiran Gatot ini dipersepsikan macam-macam. Seperti yang diungkapkan oleh banyak pihak. Mungkin saja ada yang menyebutkan bahwa pengemberian penghargaan terhadap Gatot ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melemahkan semangat oposisi. Tidak ada yang salah dalam persepsi tersebut. Karena Gatot Nurmantio merupakan salah satu deklarator dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami. Tentu saja ini adalah hak General Gatot untuk tidak hadir ke istana. Hak dia juga untuk melontarkan apapun alasan dibalik ketidakhadiran tersebut. Sedangkan negara punya kewajiban untuk memberikan anugerah itu kepada putra-putra bangsa yang memang sangat berjasa bagi bangsa ini. Yang menarik, ketika pandemi COVID-19 jadi alasan, hendaknya hal serupa juga harus menjadi alasan ketika kami ingin membuat sebuah kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jangan cuma karena ingin menerima penghargaan lantas tidak hadir di istana dengan alasan COVID-19. Tetapi ketika kemudian kami membuat sebuah kegiatan yang melibatkan banyak orang, justru lupa dengan alasan yang sudah dikemupakan tersebut. Yang pasti, pandemi COVID-19 harus jadi musuh bersama karena siapapun bisa terkena virus ini. Konsistensi ucapan dan pembuatan harus dilakukan oleh seorang negarawan. Jadi, mulailah dengan mengingat pesan ibu untuk selalu menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan memakai masker. Terima kasih telah menonton!